Ini berbahaya di dalam tahun-tahun ini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincet untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Di tengah kasus dugaan penghinaan Presiden Jokowi Dodo yang menimpannya, Roky Gerung menilai ada pihak yang ingin mengambil keuntungan. Ia bahkan mengatakan ada pihak yang ingin bermain di air keruh. Roky menilai banyak pihak yang berkepentingan untuk mengeksploitasi kasus ini sehingga ia menganggap kasus ini berbahaya. Khususnya menjelang tahun politik. Namun ia mengaku tetap akan mengikuti proses hukum atas laporan terhadapnya di polda Metro Jaya. Ia menegaskan dirinya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Roky Gerung lantas meminta maaf karena ucapannya telah membuat kegaduhan dan perselisihan di masyarakat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Ini berbahaya di dalam tahun-tahun ini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincar untuk mengeksploitasi itu. Tapi tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi mari kita, saya anggap aja bahwa rumah saya disentur baik. Kali agrup saya dimakinkan. Kalau itu biasa lah saya anggap ya kadang-kadang itu apa namanya akun abal-abal. Udah lihat Rok, gue mau gorok dulu seperti-seperti. Itu kan bagaimana coba? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin perlukan. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, teman-teman di NCC, di Tangerang, segala macam kemarahan. Oke, saya terima kemarahan itu saya minta maaf karena kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupi demokrasi, saya bisa berangkat. Bagi mereka yang sudah mengerti, oke terima kasih. Bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Martawan juga begitu. Nggak ada yang secara persis membuat perbedaan distinktif antara pejabat publik dan individu yang menjabat-jabat publik.